Puasa, Chief? Demikian saya bertanya yang dijawab dengan anggukan dan senyuman dari sahabat saya yang duduk di kanan saya. Melihat anggukannya tadi, asli saya jadi nggak enak. Saya pun nyeletuk. Waduh, salah milih hari ini ketemuan di hari Kamis. Chief lagi puasa. Demikian saya memanggil nama sahabat saya ini dengan sebutan Chief. Pertanyaan tersebut muncul ketika tangan saya nggak beranjak mengambil gelas di meja setelah kalimatnya menawarkan saya. Eh, minum dulu bro, dari tadi kok belum minum? Ini rebusannya, dimakan ya. Saya tahu kebiasaannya puasa tersebut, makanya saya memastikan sebelum menyantap, matanya saya tatap dan berkata puasa, Chief? Sesaat karena percakapan tersebut, pikiran saya pun melayang sesaat pertemuan pertama kami di tahun 1999. Saya adalah mitra di salah satu anak usahanya. Pegawainya lah, kira-kira saat itu. Saya terpaksa sebenarnya berada di organisasi yang dimilikinya di lantai 6 di gedung GKBI di Sudirman tersebut. Waktu itu saya mengalami kebangkrutan. Saya harus bekerja untuk survive. Saya pun banting setir bergabung lagi, bekerja di anak usaha milik sahabat saya ini. Ya, begitulah kehidupan. Ada turun, ada naik. Kebetulan, dua mitra dia di perusahaan tersebut saya kenal lama karena kami pernah bekerja sama di tahun 1993-94. Karena itu di tahun 99-2000, saya bisa bergabung di sana. Pertemuan dengannya pertama kali waktu itu, saya mendapatkan impresi bahwa anak muda ini adalah salah satu calon pemimpin bangsa ini. Mengapa saya mengatakan begitu? Kebersamaannya, bersamanya saya mendapatkan dua hal darinya. Dia memiliki integritas dan attitude yang luar biasa. Kita semua tahu, integritas adalah do the right thing when no one see you. Melakukan hal yang benar ketika tidak ada orang yang melihat Anda. Seperti puasa Senin Kamis yang dilakukannya. Kalau tidak ditanya, mungkin tidak ada yang tahu kalau dia sedang berpuasa. Dia sudah lakukan hal ini lebih dari belasan tahun dalam diamnya. Kemudian, attitude-nya, sikapnya, ramahnya, jujurnya, keterbukaan, pendengar yang baik, dan seorang eksekutor yang handal. Saya ingat prinsipnya dalam membangun tim juga sama. Dia memilih tim yang ber-attitude. Dia pernah mengingatkan saya, bro, untuk sukses bisnis itu rumusnya sederhana. Cuma dua, punya strategi yang jenius dan attitude yang baik. Dan kalau harus memilih salah satu di antara keduanya, tinggalkan strategi, pilih attitude. Hari itu, kami berdiskusi tentang mimpinya membantu UKM di Indonesia. Dia serius sekali ingin mengangkat 40 juta UKM di Indonesia. Dia telah membuktikan perjalanan bisnisnya dengan 40 ribu karyawan. Maka dia percaya, UKM Indonesia bisa besar dan tangguh serta tumbuh dengan cepat. Bisa meningkatkan UKM tumbuh 20% itu mudah katanya. Hal ini akan membuat ekonomi Indonesia tumbuh 10% GDP-nya. Dan pastinya menghilangkan pengangguran. Bagi saya, bukan saja kagum dengan pemikirannya. Tapi ada satu hal yang ganjel di diri saya. Saya jadi malu. Masih gak enak karena puasanya tadi membuat saya jadi berkaca. Betapa saya masih jauh attitude-nya dibanding dia. Kemudian saya berkata dalam hati, ini orang tertib iman, soleh, santun, dan taat agamanya luar biasa. What an attitude you have, bro Sandiaga Uno. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!